Sejauh ini pemirsa polisi telah menetapkan 8 tersangka kasus pengambilan jenazah HK pasien positif COVID-19 di kota Ambon, Maluku pada Jumat lalu. Mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Lantas sudah sejauh apa penyidikan dalam kasus pengambilan paksa jenazah ini sudah bersama kami lewat sambungan telepon Kapolresta Ambon via Skype Kapolresta Ambon Kombespol Leo Surya Nugrahasima Tupang. Pak Leo, selamat sore. Selamat sore Mbak Afiani Pak Leo, sejauh ini sudah ada 8 tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Siapa saja mereka dan apa peran mereka dalam kejadian ini? Baik, terima kasih Mbak Afi dan seluruh pemeriksaan Metro TV dimana pun berada. Belumnya kami dari keluarga pusat Kapolresta Pulau Ambon dan Kota Maluku mengucapkan turut berduka cinta kepada pihak keluarga jenazah Bapak HK ini. Kami doakan pusat untuk Pak Otima. Nah, kemudian terkait dengan perkembangan penanganan kasus tersebut, kami bisa sampaikan di sini bahwa kami dari jajaran Polresta pada saat setelah kejadian dan setelah dilakukan pemakaman jenazah Bapak HK, kami sedang melakukan tindakan cepat dimana kami akan terhadap 12 orang saksi. Kemudian berkembang kami bisa mengamankan 8 tersangka pada hari kejadian, pada malamnya. Dan saat ini kami sudah melakukan penahanan, mulai tadi malam 4 orang kami lakukan penahanan, dan pada hari ini kami melakukan penahanan 2 orang lagi, kami lakukan penahanan dan 2 orang kami berikan wajib lapor terkait dengan kasus tersebut. Ada pun peran-peran mereka ini perannya bermacam-macam, mulai dari mengawal jenazah dari rumah sakit, kemudian memberikan informasi masyarakat yang akan mencegat, kemudian melakukan perampasan jenazah, kemudian mengangkat jenazah dan membawa sampai ke rumah keluarga. Pak Leo, saya mau mengkonfirmasi, bukankah sebelum kejadian ini sudah ada kesepakatan bahwa antara pasien dengan keluarga, bahwa akan dilakukan pemakaman sesuai dengan prosedur COVID-19, tapi mengapa kemudian ada pengambilan paksa? Apa alasan dari para tersangka? Ya, saat ini kami masih mendalami, kalau sementara alasan dari para tersangka ini spontanitas, mereka hormat dengan jenazah. Jadi jenazah merupakan orang yang dihormati di kelompoknya, sehingga ada rasa spontanitas. Terkait dengan di rumah sakit sendiri, memang ini kenapa terjadi ini, sebelumnya di rumah sakit sudah terjadi sedikit permasalahan di sana, ada terjadi penganiayaan terhadap perawat yang di rumah sakit, dan saat ini sudah kami tidak lanjuti, kemudian setelah itu terjadi kesepakatan bahwa menerima jenazah akan dibawa ke tempat pemakaman, di tempat-tempat khusus COVID-19, tetapi di perjalanan itu tadi berkembang, sehingga masyarakat melakukan pencegatan mobil jenazah. Pak Leo, dari video yang kami tampilkan di layar, bahwa ini lebih dari 8 orang, apakah ada kemungkinan tersangka baru? Karena banyak sekali warga yang terlibat di lokasi itu. Memang saat ini potensi berpambil tersangka tentu akan ada, Mbak. Jadi saat ini kami proses pemeriksaan masih terus berlangsung, ini baru 8 dulu kami tetapkan, dan ini mungkin akan berkembang terus, Mbak. Pak Leo, apakah para tersangka ini, ataupun pihak yang sedang masuk dalam penyidikan ini, sudah dilakukan tes lebih jauh antisipasi untuk adanya kelas terbaru dari kejadian ini? Baik, untuk mereka-mereka ini, untuk sementara kami sudah melakukan tes rapid sebelum kami lakukan penahanan, memang sementara hasilnya masih non-reaktif ke 88-nya, tetap proses virus ini kan memiliki waktu beberapa hari untuk bisa terpaparnya, jadi kami masih melakukan tes ulang lagi 3 hari ke depan, Mbak. dan untuk antisipasi kami, kami tempat yang di sel juga terpisah dengan sel yang lain. Proses hukum rencananya seperti apa, sambil menunggu tes rapid selanjutnya, Pak? Kejadian seperti penanganan kasus lainnya, hanya saja memang ada spesialisasi atau kekhususan terkait dengan tempat penahanan. Jadi tempat penahanannya kami pisahkan dengan tahanan yang lain, sel khusus untuk para pelaku-pelaku terkait perantasan jenasa, jadi terpisah dengan tahanan kasus-kasus yang lain. Baik, Pak Leo terima kasih atas waktu dan keterangannya di Metro hari ini. Selamat bertugas.